Antologi Pembacaan Firman Tuhan Yang Maha Kuasa Esensi Daging Yang Didiami Oleh Tuhan Tuhan dalam inkarnasinya yang pertama hidup di bumi selama 33,5 tahun, tetapi dia melakukan pelayanannya hanya selama 3,5 tahun dari jangka waktu tersebut. Baik selama dia bekerja maupun sebelum memulai pekerjaannya, dia memiliki kemanusiaan yang normal. Dia mendiami kemanusiaannya yang normal selama 33,5 tahun. Selama 3,5 tahun terakhir, dia mengungkapkan dirinya sendiri sebagai Tuhan yang berinkarnasi. Sebelum mulai melakukan pelayanannya, dia menampakkan diri dengan kemanusiaan yang biasa, yang normal tanpa menunjukkan tanda-tanda keilahiannya dan hanya setelah dia secara resmi mulai melakukan pelayanannya, keilahiannya dimanifestasikan. Kehidupan dan pekerjaannya selama 29 tahun pertama menunjukkan bahwa dia adalah manusia sejati, anak manusia, tubuh yang berdarah daging. Karena pelayanannya baru benar-benar dimulai setelah berusia 29 tahun. Inkarnasi adalah penampakan Tuhan dalam daging. Tuhan bekerja di antara manusia ciptaannya dalam rupa manusia. Jadi, agar Tuhan berinkarnasi, pertama-tama dia harus menjadi daging, daging dengan kemanusiaan yang normal. Ini adalah prasyarat paling mendasar. Faktanya, implikasi dari inkarnasi Tuhan adalah bahwa Tuhan hidup dan bekerja dalam daging, Tuhan di dalam esensinya menjadi daging, menjadi seorang manusia. Kehidupan dan pekerjaan inkarnasinya dapat dibagi menjadi dua tahap. Tahap yang pertama adalah kehidupan yang dijalaninya sebelum melakukan pelayanannya. Dia hidup dalam keluarga manusia biasa, dalam kemanusiaan yang sepenuhnya normal, menaati nilai-nilai moral dan hukum normal kehidupan manusia dengan kebutuhan manusia normal. Dengan kata lain, selama tahap pertama ini, dia hidup dalam kemanusiaan non-ilahi dan sepenuhnya normal, terlibat dalam semua kegiatan manusia normal. Tahap kedua adalah kehidupan yang dia jalani setelah dia mulai melakukan pelayanannya. Dia masih berdiam dalam kemanusiaan biasa dengan wujud manusia yang normal, tidak menunjukkan tanda-tanda supranatural yang kasat mata. Namun, dia hidup murni demi pelayanannya dan selama periode ini, kemanusiaannya yang normal sepenuhnya ada untuk menopang pekerjaan keilahiannya yang normal karena pada saat itu, kemanusiaannya yang normal telah dewasa sehingga dapat melakukan pelayanannya. Jadi, tahap kedua dari kehidupannya adalah melakukan pelayanannya dalam kemanusiaannya yang normal, yaitu kehidupan di mana dia menjalani kemanusiaan yang normal dan sekaligus keilahian yang utuh. Alasan mengapa selama tahap pertama kehidupannya, dia hidup dalam kemanusiaan yang sepenuhnya biasa adalah karena kemanusiaannya belum mampu menanggung keseluruhan pekerjaan ilahi, belum dewasa. Hanya setelah kemanusiaannya tumbuh dewasa dan mampu memikul pelayanannya, barulah dia dapat mulai melakukan pelayanan yang harus dilakukannya. Karena dia, sebagai daging, perlu bertumbuh dan menjadi dewasa, tahap pertama kehidupannya adalah kehidupan kemanusiaan yang normal. Sedangkan dalam tahap kedua, karena kemanusiaannya sudah mampu menanggung pekerjaannya dan melakukan pelayanannya, kehidupan yang dijalani oleh Tuhan yang berinkarnasi selama pelayanannya adalah kehidupan dalam kemanusiaan dan keilahian yang utuh. Jika sejak saat pelahirannya, Tuhan yang berinkarnasi memulai pelayanannya dengan sungguh-sungguh, melakukan tanda-tanda dan mukjizat supranatural, dia tidak akan memiliki esensi jasmani. Oleh karena itu, kemanusiaannya ada demi esensi jasmaninya. Tidak ada daging tanpa kemanusiaan dan seseorang tanpa kemanusiaan bukanlah manusia. Dengan demikian, kemanusiaan daging Tuhan adalah sifat hakiki dari daging Tuhan yang berinkarnasi. Mengatakan bahwa ketika Tuhan menjadi daging, Dia sepenuhnya ilahi dan sama sekali bukan manusia adalah penghujatan karena pernyataan ini sama sekali tidak ada dan melanggar prinsip inkarnasi. Bahkan setelah Dia mulai melakukan pelayanannya, Dia masih hidup dalam keilahiannya dengan wujud luar seorang manusia saat Dia melakukan pekerjaannya. Hanya saja pada saat itu, kemanusiaannya hanya memiliki satu tujuan, yaitu memungkinkan keilahiannya untuk melakukan pekerjaan dalam daging yang normal. Jadi, perantara dari pekerjaan tersebut adalah keilahian yang mendiami kemanusiaannya. Keilahiannyalah yang bekerja, bukan kemanusiaannya, tetapi keilahian ini tersembunyi di dalam kemanusiaannya. Pada intinya, pekerjaannya dilakukan oleh keilahiannya yang utuh, bukan oleh kemanusiaannya. Namun, pelaku pekerjaan itu adalah dagingnya. Orang dapat mengatakan bahwa Dia adalah manusia sekaligus Tuhan karena Tuhan menjadi Tuhan yang hidup dalam daging dengan wujud manusia dan esensi manusia, tetapi juga esensi Tuhan. Karena Dia adalah manusia dengan esensi Tuhan, Dia berada di atas semua manusia ciptaan, di atas siapapun yang dapat melakukan pekerjaan Tuhan. Demikianlah, di antara semua yang memiliki wujud manusia seperti dirinya, di antara semua yang memiliki kemanusiaan, hanya Dialah Tuhan yang berinkarnasi itu sendiri. Semua yang lain adalah manusia ciptaan. Meskipun mereka semua memiliki kemanusiaan, manusia ciptaan tidak memiliki apapun selain kemanusiaan, sedangkan Tuhan yang berinkarnasi berbeda. Di dalam dagingnya, Dia bukan saja memiliki kemanusiaan, tetapi yang lebih penting, Dia memiliki keilahian. Kemanusiaannya dapat dilihat dalam penampakan fisik dagingnya dan dalam kehidupannya sehari-hari, tetapi keilahiannya sulit dipahami. Karena keilahiannya diungkapkan bahkan hanya ketika Dia memiliki kemanusiaan dan tidak begitu supranatural sebagaimana yang dibayangkan orang, keilahiannya sangat sulit untuk dipahami orang. Bahkan sekarang, orang-orang paling kesulitan untuk memahami esensi sejati dari Tuhan yang berinkarnasi. Bahkan, setelah aku menjelaskan panjang lebar tentang semua ini, kuduga hal ini masih tetap menjadi misteri bagi kebanyakan orang di antaramu. Sebenarnya, masalah ini sangat sederhana. Karena Tuhan menjadi daging, esensinya adalah kombinasi antara kemanusiaan dan keilahian. Kombinasi ini disebut Tuhan itu sendiri, Tuhan sendiri yang berada di bumi. Kehidupan yang Yesus jalani di bumi adalah kehidupan daging yang normal. Dia hidup dalam kemanusiaan normal dagingnya. Otoritasnya untuk melakukan pekerjaannya dan mengucapkan firmannya atau untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir roh jahat, untuk melakukan hal-hal yang sedemikian luar biasa itu, pada dasarnya belum terwujud nyata sebelum dia memulai pelayanannya. Kehidupannya sebelum berusia 29 tahun, sebelum dia melakukan pelayanannya, merupakan bukti yang memadai bahwa dia hanyalah tubuh normal yang berdarah daging. Oleh karena hal ini, dan karena dia belum mulai melakukan pelayanannya, orang tidak melihat apapun yang ilahi dalam dirinya, hanya melihatnya tidak lebih dari manusia normal, manusia biasa. Jadi, pada saat itu, sebagian orang hanya percaya bahwa dia adalah anak Yusuf. Orang-orang menganggapnya anak dari seorang manusia biasa, mereka sama sekali tidak menduga bahwa dia adalah daging inkarnasi Tuhan. Bahkan, selama melakukan pelayanannya, saat dia melakukan banyak mukjizat, kebanyakan orang tetap mengatakan bahwa dia adalah anak Yusuf karena dia adalah Kristus yang mengenakan kemanusiaan normal sebagai wujud luarnya. Kemanusiaannya yang normal dan pekerjaannya ada untuk menggenapkan makna penting dari inkarnasi yang pertama untuk membuktikan bahwa Tuhan telah sepenuhnya datang dalam daging, bahwa dia telah menjadi manusia biasa sepenuhnya. Kemanusiaannya yang normal sebelum dia memulai pekerjaannya merupakan bukti bahwa dia adalah daging biasa dan bahwa dia bekerja sesudahnya juga membuktikan bahwa dia adalah daging biasa karena dia melakukan tanda-tanda dan mukjizat, menyembuhkan orang sakit, dan mengusir roh-roh jahat dalam daging dengan kemanusiaan yang normal. Alasan dia dapat melakukan mukjizat adalah karena dagingnya yang membawa otoritas Tuhan adalah daging yang dikenakan oleh roh Tuhan. Dia memiliki otoritas ini karena roh Tuhan dan itu bukan berarti bahwa dia bukan daging. Menyembuhkan orang sakit dan mengusir roh jahat adalah pekerjaan yang perlu dia lakukan dalam pelayanannya, sebuah ungkapan keilahiannya yang tersembunyi dalam kemanusiaannya, dan tanda ajaib apapun yang dia tunjukkan, atau bagaimanapun dia menunjukkan otoritasnya, dia masih hidup dalam kemanusiaan yang normal dan masih merupakan daging yang normal. Sampai pada titik dia dibangkitkan setelah kematiannya di kayu salib, dia masih berdiam di dalam daging yang normal. Menganugerahkan kasih karunia, menyembuhkan orang sakit, dan mengusir roh jahat, semua itu adalah bagian dari pelayanannya, semua itu adalah pekerjaan yang dia lakukan di dalam dagingnya yang normal. Sebelum disalibkan, dia tidak pernah meninggalkan daging manusia normalnya, terlepas dari apapun yang dia lakukan. Dia adalah Tuhan itu sendiri, dia melakukan pekerjaan Tuhan itu sendiri, tetapi karena dia adalah daging inkarnasi Tuhan, dia makan, mengenakan pakaian, memiliki kebutuhan manusia normal, memiliki nalar manusia normal, dan memiliki pemikiran manusia normal. Semua ini bukti bahwa dia adalah manusia normal, yang membuktikan bahwa daging inkarnasi Tuhan adalah daging dengan kemanusiaan yang normal, bukan supranatural. Pekerjaannya adalah untuk menyelesaikan pekerjaan inkarnasi pertama Tuhan, menggenapi pelayanan yang harus dilakukan oleh inkarnasi yang pertama. Makna penting inkarnasi adalah bahwa manusia normal dan biasa-biasa saja melakukan pekerjaan Tuhan itu sendiri. Artinya, Tuhan melakukan pekerjaan ilahinya di dalam kemanusiaannya dan dengan demikian mengalahkan iblis. Inkarnasi berarti roh Tuhan menjadi daging, artinya Tuhan menjadi daging. Pekerjaan yang dilakukan daging adalah pekerjaan roh yang diwujudkan dalam daging dan diungkapkan oleh daging. Tidak seorang pun kecuali daging Tuhan yang dapat menggenapkan pelayanan Tuhan yang berinkarnasi. Artinya, hanya daging inkarnasi Tuhan, hanya kemanusiaan normal ini, dan tidak ada yang lain yang dapat mengungkapkan pekerjaan ilahi. Jika selama kedatangannya yang pertama, Tuhan tidak memiliki kemanusiaan yang normal sebelum berusia 29 tahun, jika segera setelah dilahirkan, Dia dapat melakukan mukjizat, jika segera setelah belajar berbicara, Dia dapat berbicara bahasa surga, jika pada saat Dia pertama kali menjejakkan kakinya di bumi, Dia dapat memahami segala perkara duniawi, membedakan pikiran dan niat semua orang, orang seperti itu tidak dapat disebut sebagai manusia normal, dan daging seperti itu tidak dapat disebut daging manusia. Jika Kristus seperti itu adanya, makna dan esensi inkarnasi Tuhan akan hilang. Bahwa Dia memiliki kemanusiaan yang normal membuktikan, bahwa Dia adalah Tuhan yang berinkarnasi dalam daging. Fakta bahwa Dia menjalani proses pertumbuhan manusia normal, menunjukkan lebih jauh lagi bahwa Dia adalah daging yang normal. Lebih dari itu, pekerjaannya adalah bukti yang cukup, bahwa Dia adalah firman Tuhan, roh Tuhan yang menjadi daging. Tuhan menjadi daging karena kebutuhan pekerjaannya. Dengan kata lain, tahap pekerjaan ini perlu dilakukan dalam daging, ini harus dilakukan dalam pemanusiaan yang normal. Ini adalah prasyarat bagi firman menjadi daging, prasyarat bagi penampakan firman dalam rupa manusia, dan merupakan kisah nyata dibalik kedua inkarnasi Tuhan. Orang mungkin percaya bahwa Yesus melakukan mukjizat sepanjang hidupnya, bahwa Dia tidak menunjukkan tanda-tanda kemanusiaan hingga pekerjaannya di bumi berakhir, bahwa Dia tidak memiliki kebutuhan atau kelemahan atau emosi manusia normal, bahwa Dia tidak memerlukan kebutuhan hidup mendasar atau memiliki pikiran manusia normal. Mereka membayangkan Dia hanya memiliki pikiran manusia super, suatu kemanusiaan yang transcendent. Mereka percaya bahwa karena Dia adalah Tuhan, Dia seharusnya tidak berpikir dan hidup selayaknya manusia normal, dan bahwa hanya manusia normal, manusia tulen, yang dapat memiliki pikiran-pikiran manusia normal, dan menjalani kehidupan manusia normal. Semua ini adalah ide manusia dan gagasan manusia yang sangat bertentangan dengan niat semula pekerjaan Tuhan. Pemikiran manusia normal menopang nalar manusia normal dan kemanusiaan yang normal. Kemanusiaan yang normal menopang fungsi normal daging. Dan fungsi normal daging memungkinkan kehidupan normal dari daging tersebut secara keseluruhan. Hanya dengan bekerja dalam daging seperti itu, Tuhan dapat menggenapkan tujuan inkarnasinya. Jika Tuhan yang berinkarnasi hanya memiliki wujud luar daging, tetapi tidak memiliki pikiran manusia normal, daging ini tidak akan memiliki nalar manusia, apalagi kemanusiaan yang tulen. Bagaimana mungkin daging seperti ini, tanpa kemanusiaan, menggenapi pelayanan yang harus dilakukan oleh Tuhan yang berinkarnasi? Pikiran yang normal menopang semua aspek kehidupan manusia. Tanpa pikiran yang normal, seseorang tidak akan menjadi manusia. Dengan kata lain, orang yang tidak memiliki pikiran yang normal menderita gangguan mental, dan Kristus yang tidak memiliki kemanusiaan, tetapi hanya memiliki keilahian, tidak dapat dikatakan sebagai daging inkarnasi Tuhan. Jadi, bagaimana mungkin daging inkarnasi Tuhan tidak memiliki kemanusiaan yang normal? Bukankah mengatakan bahwa Kristus tidak memiliki kemanusiaan adalah suatu penghujatan? Semua aktivitas yang manusia normal lakukan bergantung pada berfungsinya pikiran manusia normal. Tanpa itu, manusia akan berperilaku menyimpang. Mereka bahkan tidak akan mampu membedakan antara hitam dan putih, baik dan jahat, dan mereka tidak akan memiliki etika dan prinsip-prinsip moral manusia. Demikian pula, jika Tuhan yang berinkarnasi tidak berpikir seperti manusia normal, Dia tidak akan menjadi daging yang tulen, daging yang normal. Daging yang tidak berpikir seperti itu tidak akan mampu melakukan pekerjaan ilahi. Dia tidak dapat secara normal terlibat dalam aktivitas daging yang normal, apalagi hidup bersama dengan manusia di bumi. Dengan demikian, makna penting dari inkarnasi Tuhan, esensi yang sebenarnya dari kedatangan Tuhan ke dalam daging, akan hilang. Kemanusiaan Tuhan yang berinkarnasi ada untuk memelihara pekerjaan ilahi yang normal yang dilakukan dalam daging. Pemikiran manusianya yang normal menopang kemanusiaannya yang normal dan semua aktivitas jasmaninya yang normal. Dapat dikatakan bahwa pemikiran manusianya yang normal ada untuk menopang seluruh pekerjaan Tuhan dalam daging. Jika daging ini tidak memiliki pikiran normal manusia, Tuhan tidak dapat bekerja dalam daging dan apa yang perlu Dia lakukan dalam daging tidak akan pernah dapat diselesaikan. Meskipun Tuhan yang berinkarnasi memiliki pikiran normal manusia, pekerjaannya tidak tercemar oleh pikiran manusia. Dia melakukan pekerjaan dalam kemanusiaan dengan pikiran yang normal dengan perasyarat bahwa Dia memiliki kemanusiaan dengan pikiran bukan bertindak berdasarkan pikiran normal manusia. Seluhur apapun pikiran dagingnya, pekerjaannya tidak ternoda oleh logika atau pemikiran. Dengan kata lain, pekerjaannya bukan merupakan buah dari pemikiran dagingnya, melainkan ungkapan langsung dari pekerjaan ilahi di dalam kemanusiaannya. Semua pekerjaannya adalah pelayanan yang harus Dia genapi dan tak satupun dari pekerjaan itu merupakan hasil dari pemikirannya. Sebagai contoh, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, dan penyaliban, semua itu bukan hasil dari pemikiran manusianya dan tidak mungkin dapat dicapai oleh manusia manapun dengan pemikiran manusia. Sama halnya, pekerjaan penaklukan di zaman sekarang merupakan pelayanan yang harus dilakukan oleh Tuhan yang berinkarnasi, tetapi ini bukan merupakan pekerjaan atas kehendak manusia, itu merupakan pekerjaan yang harus dilakukan oleh keilahiannya, pekerjaan yang tidak mampu dilakukan oleh seorang manusia manapun yang berdarah daging. Jadi, Tuhan yang berinkarnasi harus memiliki pemikiran normal manusia, harus memiliki kemanusiaan yang normal, karena Dia harus melakukan pekerjaannya dalam kemanusiaan dengan pikiran yang normal. Inilah esensi pekerjaan Tuhan yang berinkarnasi, esensi yang sebenarnya dari Tuhan yang berinkarnasi. Sebelum Yesus melakukan pekerjaannya, Dia hanya hidup dalam kemanusiaannya yang normal. Tidak ada yang menduga bahwa Dia adalah Tuhan, tidak ada yang mengetahui bahwa Dia adalah Tuhan yang berinkarnasi. Orang hanya mengenal Dia sebagai manusia yang benar-benar biasa. Kemanusiaannya yang benar-benar biasa dan normal adalah bukti bahwa Tuhan berinkarnasi dalam daging dan bahwa zaman kasih karunia adalah zaman pekerjaan Tuhan yang berinkarnasi, bukan zaman pekerjaan roh. Itu adalah bukti bahwa roh Tuhan diwujudkan sepenuhnya dalam daging, bahwa di zaman inkarnasi Tuhan, dagingnya dapat melakukan semua pekerjaan roh. Kristus dengan kemanusiaan yang normal adalah daging yang di dalamnya roh diwujudkan dan memiliki kemanusiaan yang normal, akal sehat, serta pikiran manusia. Diwujudkan, artinya Tuhan menjadi manusia, roh menjadi daging, atau secara gamblang, artinya adalah ketika Tuhan itu sendiri mendiami daging dengan kemanusiaan yang normal dan melaluinya dia mengungkapkan pekerjaan ilahinya. Inilah yang dimaksud dengan diwujudkan atau berinkarnasi. Selama inkarnasinya yang pertama adalah perlu bagi Tuhan untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir roh-roh jahat karena pekerjaannya adalah untuk menebus. Untuk menebus seluruh umat manusia, dia perlu berbelas kasihan dan mengampuni. Pekerjaan yang dia lakukan sebelum disalibkan adalah menyembuhkan orang sakit dan mengusir roh jahat yang menandakan penyelamatannya atas manusia dari dosa dan penajisan. Karena zaman itu adalah zaman kasih karunia, perlu baginya untuk menyembuhkan orang sakit dan dengan demikian menunjukkan tanda-tanda dan mukjizat yang mewakili kasih karunia di zaman itu. Karena zaman kasih karunia berpusat di sekitar penganugrahan kasih karunia yang dilambangkan dengan damai sejahtera, sukacita, dan berkat-berkat materi, semuanya merupakan tanda iman manusia kepada Yesus. Artinya, menyembuhkan orang sakit, mengusir roh jahat, dan menganugrahkan kasih karunia merupakan kemampuan naluriah daging Yesus di zaman kasih karunia. Itu adalah pekerjaan yang roh wujudkan dalam daging. Akan tetapi, ketika dia melakukan pekerjaan itu, dia hidup dalam daging, dia tidak melampaui daging. Apapun tindakan penyembuhan yang dia lakukan, dia masih memiliki kemanusiaan yang normal, masih menjalani kehidupan manusia normal. Alasan aku mengatakan bahwa selama zaman inkarnasi Tuhan, daging melakukan semua pekerjaan roh adalah bahwa apapun pekerjaan yang dia lakukan, dia melakukannya dalam daging. Namun, karena pekerjaannya, orang tidak menganggap dagingnya memiliki esensi yang sepenuhnya jasmaniah, karena daging ini dapat melakukan mukjizat, dan di waktu-waktu khusus tertentu, dapat melakukan hal-hal yang melampaui daging. Tentu saja, semua kejadian ini terjadi setelah dia memulai pelayanannya, seperti ketika dia diuji selama empat puluh hari, atau ketika dia berubah rupa di atas gunung. Jadi, dengan Yesus, makna inkarnasi Tuhan tidak lengkap, melainkan hanya digenapi sebagian. Kehidupan yang dia jalani dalam daging sebelum memulai pekerjaannya sepenuhnya normal dalam segala hal. Setelah memulai pekerjaannya, dia mempertahankan hanya wujud luar dagingnya. Karena pekerjaannya merupakan ungkapan keilahian, pekerjaan itu melebihi fungsi normal daging. Bagaimanapun, daging inkarnasi Tuhan berbeda dari manusia dengan darah dan daging. Tentu saja, dalam kehidupannya sehari-hari, dia membutuhkan makanan, pakaian, tidur, dan tempat berlindung. Dia memerlukan semua kebutuhan normal serta memiliki nalar manusia normal dan berpikir layaknya manusia normal. Orang-orang tetap menganggapnya manusia normal kecuali bahwa pekerjaan yang dia lakukan supranatural. Sesungguhnya, apapun yang dia lakukan, dia hidup dalam kemanusiaan yang biasa dan normal dan sejauh dia melakukan pekerjaannya, nalarnya sangat normal, pikirannya sangat jernih, lebih dari manusia normal lainnya. Perlu bagi Tuhan yang berinkarnasi untuk berpikir dan bernalar seperti ini karena pekerjaan ilahi perlu diungkapkan oleh daging yang penalarannya sangat normal dan pikirannya sangat jernih. Hanya dengan cara demikian, dagingnya dapat mengungkapkan pekerjaan ilahi. Selama 33,5 tahun Yesus hidup di bumi, dia mempertahankan kemanusiaannya yang normal, tetapi oleh karena pekerjaannya selama 3,5 tahun pelayanannya, orang menganggapnya sangat transenden bahwa dia jauh lebih supranatural dibandingkan sebelumnya. Pada kenyataannya, kemanusiaan Yesus yang normal tetap tidak berubah sebelum dan sesudah dia memulai pelayanannya. Kemanusiaannya sama selama itu, tetapi karena ada perbedaan sebelum dan sesudah dia memulai pelayanannya, dua pandangan yang berbeda mengenai dagingnya pun muncul. Apapun yang orang pikirkan, Tuhan yang berinkarnasi mempertahankan kemanusiaannya yang asli dan normal sepanjang waktu, karena sejak Tuhan berinkarnasi, Dia hidup di dalam daging, yaitu daging yang memiliki kemanusiaan yang normal. Terlepas dari apakah Dia sedang melakukan pelayanannya atau tidak, kemanusiaan normal dari dagingnya tidak dapat dihapuskan, karena kemanusiaan adalah esensi dasar dari daging. Sebelum Yesus melakukan pelayanannya, dagingnya tetap sepenuhnya normal, melakukan segala macam aktivitas manusia biasa. Dia sama sekali tidak tampak supranatural dan tidak menunjukkan tanda ajaib apapun. Pada waktu itu, Dia benar-benar manusia biasa yang menyembah Tuhan, meskipun pengejarannya lebih jujur, lebih tulus daripada siapapun. Seperti inilah kemanusiaannya yang benar-benar normal terwujud, karena Dia sama sekali tidak melakukan pekerjaan sebelum menerima pelayanannya, tak seorang pun menyadari identitasnya, tak seorang pun menyangka bahwa dagingnya berbeda dari semua orang lain, karena Dia tidak mengerjakan satu mukjizat pun, tidak melakukan sedikitpun pekerjaan Tuhan itu sendiri. Namun, setelah mulai melakukan pelayanannya, Dia tetap mempertahankan wujud luar kemanusiaannya yang normal dan masih hidup dengan nalar normal manusia. Namun, karena Dia telah mulai melakukan pekerjaan Tuhan itu sendiri, mulai melakukan pelayanan Kristus, dan melakukan pekerjaan yang tidak dapat dilakukan oleh mahluk fana, manusia yang berdarah daging, maka orang-orang pun berasumsi bahwa Dia tidak memiliki kemanusiaan yang normal dan bahwa Dia bukanlah daging yang sepenuhnya normal, melainkan daging yang tidak utuh. Oleh karena pekerjaan yang Dia lakukan, orang mengatakan bahwa Dia adalah Tuhan dalam daging yang tidak memiliki kemanusiaan yang normal. Ini adalah pemahaman yang keliru karena orang tidak memahami makna penting dari inkarnasi Tuhan. Kesalahpahaman ini muncul dari fakta bahwa pekerjaan yang Tuhan ungkapkan dalam daging adalah pekerjaan ilahi yang diungkapkan dalam daging yang memiliki kemanusiaan normal. Tuhan mengenakan daging, Dia berdiam di dalam daging, dan pekerjaannya di dalam kemanusiaannya telah mengaburkan kenormalan kemanusiaannya. Karena alasan inilah, orang percaya bahwa Tuhan tidak memiliki kemanusiaan, tetapi hanya memiliki keilahian. Tuhan dalam inkarnasinya yang pertama tidak menyelesaikan pekerjaan inkarnasi. Dia hanya menyelesaikan langkah pertama dari pekerjaan yang perlu Tuhan lakukan dalam daging. Jadi, untuk menyelesaikan pekerjaan inkarnasi, Tuhan telah kembali menjadi daging sekali lagi, menjalani semua kenormalan dan realitas daging, yaitu menjadikan firman Tuhan terwujud dalam daging yang sepenuhnya normal dan biasa, dan dengan demikian, menyelesaikan pekerjaan yang belum Dia selesaikan dalam daging. Pada intinya, daging inkarnasi yang kedua serupa dengan yang pertama, tetapi jauh lebih nyata, jauh lebih normal daripada yang pertama. Sebagai konsekuensinya, penderitaan yang ditanggung oleh daging inkarnasi yang kedua lebih besar daripada yang pertama, tetapi penderitaan ini adalah akibat dari pelayanannya dalam daging yang berbeda dari penderitaan manusia yang rusak. Penderitaan ini juga berasal dari kenormalan dan realitas dari dagingnya. Karena Dia melakukan pelayanannya dalam daging yang benar-benar normal dan nyata, daging itu harus menanggung banyak kesukaran. Semakin normal dan nyata daging ini, semakin banyak Dia akan menderita dalam melakukan pelayanannya. Pekerjaan Tuhan diungkapkan dalam daging yang sangat biasa, daging yang sama sekali tidak supranatural. Karena dagingnya itu normal dan juga harus memikul pekerjaan menyelamatan manusia, Dia menderita dalam ukuran yang jauh lebih besar daripada yang mampu ditanggung oleh daging yang supranatural. Semua penderitaan ini berasal dari realitas dan kenormalan dagingnya, Dari penderitaan yang telah dialami oleh kedua daging inkarnasi ketika melakukan pelayanan mereka, manusia dapat melihat esensi dari daging inkarnasi. Semakin normal daging, semakin besar kesukaran yang harus Dia tanggung ketika melakukan pekerjaan. Semakin nyata daging yang melakukan pekerjaan, Semakin keras gagasan yang orang miliki, dan semakin besar bahaya yang akan menimpanya. Namun, Semakin nyata daging, dan semakin daging memiliki kebutuhan dan nalar lengkap seorang manusia normal, semakin mampu Dia melakukan pekerjaan Tuhan dalam daging. Daging Yesuslah yang dipakukan di kayu salib, Dagingnya lah yang diakorbankan sebagai korban penghapus dosa. Melalui daging dengan kemanusiaan yang normal lah, Dia mengalahkan iblis dan sepenuhnya menyelamatkan manusia dari salib. Dan sebagai daging sepenuhnya, Tuhan dalam inkarnasinya yang kedua, melakukan pekerjaan penaklukan dan mengalahkan iblis. Hanya daging yang sepenuhnya normal dan nyata, yang dapat melakukan pekerjaan penaklukan secara menyeluruh, serta menjadi kesaksian yang kuat. Artinya, penaklukan manusia berhasil dilakukan melalui realitas dan kenormalan Tuhan dalam daging, bukan melalui mukjizat supranatural dan pewahyuan. Pelayanan Tuhan yang berinkarnasi ini adalah berfirman, dan melaluinya Dia menaklukkan dan menyempurnakan manusia. Dengan kata lain, pekerjaan roh yang diwujudkan dalam daging, yaitu tugas daging, adalah berfirman, dan dengan demikian Dia menaklukkan, menyingkapkan, menyempurnakan, dan menyingkirkan manusia sepenuhnya. Jadi, di dalam pekerjaan penaklukanlah, pekerjaan Tuhan dalam daging akan diselesaikan sepenuhnya. Pekerjaan awal penebusan, hanyalah permulaan dari pekerjaan inkarnasi. Daging yang melakukan pekerjaan penaklukan, akan menyelesaikan seluruh pekerjaan inkarnasi. Secara gender, yang seorang adalah laki-laki, dan yang lain adalah perempuan, sehingga melengkapi makna penting dari inkarnasi Tuhan, dan menghalau gagasan manusia tentang Tuhan. Tuhan dapat menjadi laki-laki dan perempuan, dan esensi Tuhan yang berinkarnasi tidak bergender. Dia menciptakan laki-laki dan perempuan, dan baginya tidak ada pemisahan gender. Pada tahap pekerjaan ini, Tuhan tidak melakukan tanda-tanda dan mukjizat, sehingga pekerjaan akan mencapai hasilnya dengan menggunakan sarana firman. Alasan untuk ini, terlebih lagi adalah karena pekerjaan Tuhan yang berinkarnasi, kali ini bukanlah untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir roh jahat, tetapi untuk menaklukkan manusia dengan cara berfirman, yang berarti bahwa kemampuan asli yang dimiliki daging inkarnasi Tuhan ini adalah mengucapkan firman dan menaklukkan manusia, bukan menyembuhkan orang sakit dan mengusir roh jahat. Pekerjaannya dalam kemanusiaan yang normal bukan untuk melakukan mukjizat, bukan untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir roh jahat, tetapi untuk berfirman, dan dengan demikian, bagi orang-orang, daging inkarnasi yang kedua tampak jauh lebih normal daripada yang pertama. Orang melihat bahwa inkarnasi Tuhan bukan dusta, tetapi inkarnasi Tuhan ini berbeda dari Yesus yang berinkarnasi dan meskipun mereka keduanya adalah Tuhan yang berinkarnasi, mereka tidak sepenuhnya sama. Yesus memiliki kemanusiaan yang normal, kemanusiaan biasa, tetapi dia disertai dengan banyak tanda dan mukjizat. Dalam inkarnasi Tuhan yang ini, mata manusia tidak akan menyaksikan tanda-tanda atau mukjizat, penyembuhan orang sakit, pengusiran setan, berjalan di atas air, ataupun puasa selama 40 hari. Dia tidak melakukan pekerjaan yang sama dengan yang Yesus lakukan, bukan karena dagingnya secara esensi berbeda dengan daging Yesus, tetapi karena pelayanannya bukanlah untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir roh jahat. Dia tidak meruntuhkan pekerjaannya sendiri, tidak mengganggu pekerjaannya sendiri. Karena dia menaklukkan manusia melalui firmannya yang nyata, tidak perlu menundukkannya dengan mukjizat, dan dengan nebikian, tahap ini adalah untuk menyelesaikan pekerjaan inkarnasi. Inkarnasi Tuhan yang engkau lihat di masa sekarang adalah daging sepenuhnya dan tidak ada yang supranatural mengenai dirinya. Dia bisa sakit seperti orang lain, membutuhkan makanan dan pakaian seperti orang lain. Dia sepenuhnya daging. Jika kali ini, Tuhan yang berinkarnasi melakukan tanda-tanda dan mukjizat supranatural, jika Dia menyembuhkan orang sakit, mengusir roh jahat, atau dapat membunuh hanya dengan satu kata, bagaimana pekerjaan penaklukan bisa dilaksanakan, bagaimana pekerjaan itu bisa disebarkan di antara bangsa-bangsa lain, menyembuhkan orang sakit dan mengusir roh jahat adalah pekerjaan di zaman Kasih Karunia, itu merupakan langkah pertama dalam pekerjaan penebusan, dan sekarang, setelah Tuhan menyelamatkan manusia dari salib, Dia tidak lagi melakukan pekerjaan tersebut. Jika di akhir zaman, sosok Tuhan yang sama seperti Yesus menampakkan diri, sosok yang menyembuhkan orang sakit, mengusir roh jahat, dan disalibkan bagi manusia, maka Tuhan itu, meskipun identik dengan gambaran Tuhan di Alkitab dan mudah diterima oleh manusia, pada esensinya, bukanlah daging yang bisa dikenakan oleh roh Tuhan, melainkan oleh roh jahat. Karena prinsip pekerjaan Tuhan adalah tidak pernah mengulangi apa yang telah Dia selesaikan. Jadi, pekerjaan inkarnasi Tuhan yang kedua berbeda dari pekerjaan inkarnasi yang pertama. Di akhir zaman, Tuhan mewujudkan pekerjaan penaklukan dalam daging yang normal, yang biasa. Dia tidak menyembuhkan orang sakit, tidak akan disalibkan bagi manusia, tetapi hanya mengucapkan firman dalam daging dan menaklukkan manusia dalam daging. Hanya daging seperti itu merupakan daging inkarnasi Tuhan. Hanya daging seperti itu yang dapat menyelesaikan pekerjaan Tuhan dalam daging. Entah pada tahap ini Tuhan yang berinkarnasi sedang mengalami kesukaran atau melakukan pelayanannya, Dia melakukannya untuk melengkapi makna dari inkarnasi, karena ini merupakan inkarnasi Tuhan yang terakhir. Tuhan hanya dapat berinkarnasi dua kali, tidak ada yang ketiga. Inkarnasi yang pertama adalah laki-laki, inkarnasi yang kedua adalah perempuan, dan dengan demikian, citra daging Tuhan pun lengkap dalam pemikiran manusia. Selain itu, kedua inkarnasi telah menyelesaikan pekerjaan Tuhan dalam daging. Pada kali pertama, Tuhan yang berinkarnasi memiliki kemanusiaan yang normal untuk melengkapi makna inkarnasi. Kali ini pun, dia memiliki kemanusiaan yang normal, tetapi makna dari inkarnasi ini berbeda. Maknanya lebih dalam dan pekerjaannya pun memiliki makna penting yang lebih mendalam. Alasan Tuhan kembali menjadi daging adalah untuk melengkapi makna inkarnasi. Ketika Tuhan telah sepenuhnya mengakhiri tahap pekerjaannya ini, seluruh makna inkarnasi, yaitu pekerjaan Tuhan dalam daging, akan menjadi lengkap dan tidak akan ada lagi pekerjaan yang dilakukan dalam daging. Artinya, mulai dari sekarang, Tuhan tidak akan pernah lagi datang dalam daging untuk melakukan pekerjaannya. Hanya untuk menyelamatkan dan menyempurnakan umat manusialah, Tuhan melakukan pekerjaan inkarnasi. Dengan kata lain, bukan sesuatu yang biasa bagi Tuhan untuk datang dalam daging, kecuali untuk melakukan pekerjaan. Dengan datang dalam daging untuk bekerja, dia menunjukkan kepada iblis bahwa Tuhan adalah daging, manusia normal, manusia biasa. Tetapi dia dapat memerintah dengan kemenangan atas dunia, dapat mengalahkan iblis, menebus umat manusia, menaklukkan umat manusia. Tujuan pekerjaan iblis adalah merusak umat manusia, sedangkan tujuan pekerjaan Tuhan adalah menyelamatkan umat manusia. Iblis menjebak manusia dalam jurang maut, sedangkan Tuhan menyelamatkannya dari sana. Iblis membuat semua manusia menyembahnya, sedangkan Tuhan membuat mereka tunduk pada kekuasaannya, karena dia adalah Tuhan atas ciptaan. Semua pekerjaan ini dicapai melalui kedua inkarnasi Tuhan. Pada intinya, dagingnya merupakan persatuan antara kemanusiaan dan keilahian, serta memiliki kemanusiaan yang normal. Jadi, tanpa daging inkarnasi Tuhan, Tuhan tidak akan mencapai hasil dalam menyelamatkan umat manusia, dan tanpa kemanusiaan yang normal dari dagingnya, pekerjaannya dalam daging tetap tidak bisa mencapai hasil. Esensi inkarnasi Tuhan adalah Dia harus memiliki kemanusiaan yang normal, karena jika tidak akan bertentangan dengan niat Tuhan yang semula dalam berinkarnasi. Mengapa aku katakan bahwa makna inkarnasi tidak diselesaikan dalam pekerjaan Yesus? Karena firman tidak sepenuhnya menjadi daging. Apa yang Yesus lakukan hanyalah satu bagian dari pekerjaan Tuhan dalam daging. Dia hanya melakukan pekerjaan penebusan dan bukan pekerjaan untuk sepenuhnya mendapatkan manusia. Untuk alasan ini, Tuhan telah menjadi daging sekali lagi di akhir zaman. Tahap pekerjaan ini juga dilakukan dalam daging biasa. Dilakukan oleh manusia yang benar-benar normal, yang kemanusiaannya sama sekali tidak transcendent. Dengan kata lain, Tuhan telah menjadi manusia yang seutuhnya. Dia adalah orang yang identitasnya merupakan identitas Tuhan, seorang manusia yang utuh, daging yang utuh, yang melakukan pekerjaan. Mata manusia melihat tubuh jasmani yang sama sekali tidak transcendent, seseorang yang sangat biasa, yang dapat berbicara bahasa surgawi, yang tidak menunjukkan tanda-tanda ajaib, tidak melakukan mukjizat, apalagi mengungkapkan keadaan sebenarnya mengenai agama di aula-aula pertemuan besar. Bagi orang-orang, pekerjaan dari daging inkarnasi kedua tampak sama sekali berbeda dengan yang pertama, sedemikian berbedanya, sehingga keduanya tampak tidak memiliki kesamaan sama sekali, dan tidak ada apapun dari pekerjaan pertama yang dapat terlihat saat ini. Meskipun pekerjaan dari daging inkarnasi yang kedua berbeda dengan yang pertama, hal itu tidak membuktikan bahwa sumber mereka bukanlah satu dan sama. Sama tidaknya sumber mereka tergantung pada sifat dari pekerjaan yang dilakukan oleh kedua daging, dan bukan pada wujud luar mereka. Selama tiga tahap pekerjaannya, Tuhan telah berinkarnasi dua kali, dan kedua pekerjaan Tuhan yang berinkarnasi meresmikan dimulainya zaman yang baru, memulai pekerjaan yang baru. Kedua inkarnasi saling melengkapi satu dengan yang lain. Tidaklah mungkin bagi mata manusia untuk mengetahui bahwa kedua daging sebenarnya berasal dari sumber yang sama. Jelas bahwa semua itu diluar kemampuan mata atau pikiran manusia. Namun, dalam esensi keduanya, mereka adalah sama karena pekerjaan mereka berasal dari roh yang sama. Apakah kedua daging inkarnasi muncul dari sumber yang sama tidaklah dapat dinilai dari zaman dan tempat di mana mereka dilahirkan, atau oleh faktor-faktor lain semacam itu, tetapi oleh pekerjaan ilahi yang diungkapkan oleh mereka. Daging inkarnasi yang kedua tidak melakukan satupun pekerjaan yang dilakukan Yesus, karena pekerjaan Tuhan tidak mematuhi aturan apapun, tetapi membukakan jalan yang baru setiap kali. Daging inkarnasi yang kedua tidak bertujuan untuk memperdalam atau memantapkan kesan daging yang pertama dalam pikiran manusia, tetapi untuk melengkapi dan menyempurnakannya, untuk memperdalam pengetahuan manusia akan Tuhan, mematahkan segala aturan yang ada dalam hati orang, dan menghapuskan gambaran yang keliru tentang Tuhan dalam hati mereka. Dapat dikatakan bahwa tidak ada satu tahap pun dari pekerjaan Tuhan sendiri yang dapat memberi manusia pengetahuan yang lengkap tentang Dia. Masing-masing tahap pekerjaan hanya memberi sebagian, bukan keseluruhan. Meskipun Tuhan telah mengungkapkan wataknya secara penuh, oleh karena terbatasnya kemampuan manusia untuk memahami, pengetahuannya akan Tuhan masih tetap tidak lengkap. Tidak mungkin menyampaikan keseluruhan watak Tuhan dengan menggunakan bahasa manusia. Lagi pula, bagaimana mungkin satu tahap dari pekerjaannya bisa sepenuhnya mengungkapkan Tuhan? Dia bekerja dalam daging dalam kemanusiaan normalnya, dan orang hanya dapat mengenalnya melalui ungkapan keilahiannya, bukan melalui wujud tubuhnya. Tuhan datang dalam daging demi memungkinkan manusia mengenalnya melalui pekerjaannya yang beragam, dan kedua tahap pekerjaannya itu tidak serupa. Hanya dengan cara inilah, manusia dapat memiliki pengetahuan yang penuh tentang pekerjaan Tuhan dalam daging tidak terbatas pada satu segi saja. Meskipun pekerjaan kedua daging inkarnasi berbeda, esensi dari daging dan sumber pekerjaan mereka adalah identik. Hanya saja, mereka ada untuk melakukan dua tahap pekerjaan yang berbeda dan muncul di dua zaman yang berbeda. Bagaimanapun juga, daging inkarnasi Tuhan memiliki esensi dan asal yang sama. Ini adalah kebenaran yang tidak dapat disangkal oleh siapapun.